Rebahan dan malas-malasan 3 jam Buka media sosial taruhlah sekitar 4 jam Pacaran ya 5 jam Nongkrong dengan teman-teman 3 jam Berjam-jam waktumu habis untuk nonton drama Korea Dan nonton hal-hal yang tidak ada faedahnya sama sekali Waktu 16 jammu itu habis begitu saja Dan kamu berharap akan sukses Kalau pengen berhasil nih Ada 3 hal Oke, pertama Lupakan masa lalu Iya Masa lalu itu kan gak pernah balik lagi Betul, kedua Iya, kedua lakukan yang saat ini secara optimal Kalau maksimal sudah Optimal ya Optimal, bukan maksimal ya Maksimal itu agak berat Yang ketiga, masa depan Hanya sebuah angan-angan dan cita-cita Tapi harus diperjuangkan Tanda-tanda pengusaha yang sukses Setiap hari bergairah Bangun tidur itu Gak tahan pengen langsung lompat Pengen kerja Itu tanda-tandanya Saya bangun tidur itu semangatnya luar biasa Bingung Mau tidur itu susah Pengennya itu gak usah tidur Kerja lagi Bikin materi lagi Bikin ini lagi Mau ketemu Telepon Wah, semangat banget Kalau anda tidak yakin Kalau anda pikir anda tidak bisa sukses Tidak mungkin tuh anda akan sukses Kayaknya saya gak bakal bisa nih Dan anda yakin betul anda gak bakal bisa Gak bisa beneran tuh Jadi mulai sekarang Lakukanlah pikiran-pikiran yang positif saja Buang yang negatif-negatif Banyak orang itu kebanyakan gaya Padahal gaya itu sebanding lurus dengan tekanan Itu hukum fisika, hukum malam cintaan Tuhan Apabila hidup anda banyak tekanan Berarti anda kebanyakan gaya Kalau masa tua anda penuh tekanan Berarti masa mudanya kebanyakan gaya Boleh gak gaya? Bisa Caranya bagaimana gaya tanpa tekanan? Pasif income anda segede gajah Anda gaya segede kerbo Maka anda cerdas secara kelihatan Orang sukses tidak santai Orang santai tidak sukses Saya pikir-pikir betul juga ya Saya cukup banyak bertemu dengan orang-orang sukses di Indonesia Saya melihat Mereka ada yang santai Menurut saya malah Mereka adalah orang yang kerjanya gila-gila Harus tahan banting dan tidak boleh cengeng Mau usaha? Wah gak ada duit Dikasih duit? Usaha apa ya? Dikasih tunjuk usahanya? Wah gimana pemasarannya? Kalau orang kayak gitu mati aja dah Kalau masih muda menunda kesenangan terlebih dahulu Sabar Jadi jangan tampak kaya di awal-awal Tapi itu hanya sengsara Jadi lebih baik di awal itu disiplin menyisihkan Terima duit berapapun disisihkan Terima duit berapapun disisihkan Terus investasi yang paling menghasilkan adalah investasi leher ke atas Biar jalan segala macam investasi Orang-orang yang kaya Itu uangnya kerja Bukan dia yang kerja Jadi saya tidak akan pernah bangun ini Saya tidak pernah punya mobil road choice Saya tidak pernah punya hal-hal yang ini Mau keliling dunia Enggak Sebelum pasti kincang saya cukup untuk membiayai Jadi sabar Sabar dan disiplin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!